Bahwa organisasi yang terlibat teror Mari kita lihat pimpinannya Ketika pimpinannya itu background pendidikannya Hanya katakanlah sekolah yang terbatas Misalkan di bidang keagamaan dan sebagainya Ini akan berbeda dengan ketika pimpinannya Itu backgroundnya orang bisnis, profesional Jadi JI yang sekarang Meskipun pimpinannya sudah tertangkap Dia adalah mantan HRD perusahaan kertas sekuritas terbesar HRD Dia pernah kerja di lima perusahaan Dia S1-nya teknik di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah Kenapa sekian lama diburu dari kasus Bombali I Baru ketangkap setiap 10 tahun kemudian Karena dia memang hebat Dengan background bisnis, saya pelajari Antara buku Pukci, Perdoman Umum Perjuangan Al-Jama'i Soharniyah Yang dulu dengan yang sekarang jauh berbeda Yang dulu itu kelihatan sekali Sumber pendanaan dari infak, sodako, sumbangan yang halal Ditambah nanti dari sumbangan dari kelompok lain Dari Al-Qaeda, kemudian dari fa'i, dari perampukan dan sebagainya Tapi yang sekarang bayangkan bisnis legal Pertumbunan, kemudian pertambangan Kemudian yang menarik buat saya adalah Dan ini menurut saya Pak Dian bisa nanti minta ke Densus Bagaimana pola pengumpulan dana NeoJI ini Sekarang bayangkan saja NeoJI ini selain PMI ya berarti ya Iya, habis ada Neo Taliban juga Jadi dari situ kelihatan sekali Yang pertama tadi bisnis legal Ternyata dulu juga menggaet teman-temannya Yang ketika menjadi partner waktu masih kerja sebagai ARD Kemudian bagaimana untuk layering Bagaimana untuk menutupi, meng-cover Itu lebih jago lagi Ada satu catatan Kalau kemarin tertemu kontak amal Itu masuk di aturannya Di strategi mereka itu sudah masuk Lewat kontak amal Tapi menurut saya yang lebih bahaya lagi adalah Strategi mereka mengkombinasikan Antara yang rahasia, tertutup, dan terbuka Nah ketika mereka mengkombinasikan Ini jauh lebih berbahaya Karena apa? Mereka mentarget orang-orang bisnis potensial Untuk didekati Secara terbuka Tanpa sadar orang itu nanti akan menyumbang Contoh saja ketika mereka Membuat bisnis pertambangan Dan kelapa sawit Itu orang yang dideketin Direkrut diajak itu gak tahu Bahwa ini Ini nilgi Serius Diaduk kayaknya ya Terimakasih Perluar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!